Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu taat menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun keberadaan malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia Namun keberadaannya diakini Dapat membawa pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari Salah satu pengaruh positifnya yaitu Datangnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada penghuni rumahnya Yang sering dikunjungi para malaikat Berikut ini adalah lima benda yang disukai para malaikat pembawa rezeki Agar senantiasa berkunjung ke rumah Anda Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah baiknya para sahabatku Untuk menyimak terus video ini sampai selesai Agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang utuh Supaya tidak gagal faham Dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan Yang pertama adalah kitab suci Al-Quran Malaikat sangat menyukai rumah yang didalamnya Selalu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran Dengan cara tersebut Malaikat akan sering berkunjung ke rumah Dan menebarkan berkah Serta rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini dikarenakan kitab suci Al-Quran Merupakan sebagai petunjuk hidup dan sumber ilmu Menjadi benda yang sangat disukai oleh para malaikat Pembawa rizki Dengan memiliki dan membaca ayat suci Al-Quran di rumah Kita dapat menciptakan suasana yang mendamaikan hati Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang merdu Akan menjadi sambutan indah untuk mereka para malaikat Lalu yang kedua adalah sajadah Benda ini sangat disukai oleh malaikat pembawa rizki Apalagi sajadah tersebut sering digunakan untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan sajadah dalam ibadah sehari-hari Menandakan kesungguhan dan ketaatan kita kepadanya Malaikat pembawa rizki senang berkunjung ke rumah Yang dipenuhi dengan rasa yang khusyuk Lalu yang ketiga adalah sarung dan mekenah Atau pakaian untuk ibadah yang suci Selanjutnya ada alat sholat sarung dan mekenah Yang senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan adanya benda ini Maka para malaikat pembawa rizki Akan senantiasa datang ke rumah Untuk ikut mendoakan penghuni rumah tersebut Lalu yang keempat adalah tasbih Salah satu fungsi tasbih dalam Islam Adalah sebagai sarana pembantu ketika sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat sangat menyukai manusia yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa berzikir kepadanya Dengan adanya tasbih yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Ataupun untuk mengingat kepada Allah Maka malaikat akan senantiasa datang untuk berzikir bersama Kemudian yang kelima adalah Speker yang selalu memutar ayat suci Al-Quran Jika speker ini sering digunakan untuk memutar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Maka dipastikan para malaikat akan sering hadir mengunjungi rumah kita Dengan sering berkunjungnya malaikat ke rumah kita Maka diharapkan dapat mendatangkan dan membawa berkah Serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sahabatku yang dirahmati Allah Itulah beberapa benda yang sangat disukai oleh malaikat pembawa rezeki Dengan memiliki benda-benda yang disukai oleh para malaikat pembawa rezeki Kita berharap agar rumah kita senantiasa menjadi tempat yang penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan adanya beberapa benda tersebut Diharapkan rezeki dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa didapatkan oleh pemilik rumah tersebut Wallahu'alam bisawab Demikianlah Hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan semoga malaikat pembawa rezeki senantiasa berkunjung Dan menyebarkan rezeki yang melimpah kepada kita dan keluarga kita Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh